Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bertemu dengan saya Pak Alcindi dalam pembelajaran matematika pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya gimana materi tentang data bab data sudah selesai memasuki bab baru tentang sudut sebelum mulai kali kalian bisa buka bab 7 tentang sudut di buku jelajah matematika kalian terlebih dahulu dalam materi sudut pada pagi hari ini kita akan fokus belajar pada tiga hal yang pertama mengenai pengertian sudut kita akan belajar apa itu sudut dan bagaimana sudut itu bisa terbentuk lalu yang kedua kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut apa saja macam-macam sudut kenapa bisa berbeda dan apa saja namanya dan yang terakhir kita akan belajar bagaimana mengukur sudut tentu saja menggunakan alat ukur sudut tersendiri baiklah langsung saja selanjutnya kalian bisa saksikan video berikut ini untuk penjelasan yang lebih detail yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dari sudut ya sudut adalah wilayah yang terbentuk oleh dua garis yang bertemu di satu titik sudut mempunyai satu buah titik dan dua buah kaki sudut nah perhatikan misalkan ada dua buah garis ya yang kita bertemu di sebuah titik ya nah bagian ini ya dinamakan besar sudut kemudian dari pertemuan titik tadi dinamakan titik sudut kemudian untuk yang atas ini ya garis yang ini dinamakan kaki sudut dan yang bawah juga dinamakan kaki sudut untuk pemberian nama sebuah sudut nah misalkan sudut ini ya ini kan terbentuk dari titik A B C berarti sudut ini adalah sudut A B C atau juga sudut ini terbentuk dari C B A jadi sudut C B A atau bisa kita tulis hanya titik sudutnya saja ya yaitu sudut B nah sudut B kemudian untuk lambang dari sudut itu kita bisa tuliskan seperti ini ya atau seperti huruf C tapi lancip nah untuk penulisannya kita bisa mengganti sudut ini dengan lambang ini nah jadi seperti ini dibaca sudut A B C kemudian yang ini kita baca sudut C B A kemudian yang ini ya kita baca sudut B nah bisa dibahami ya untuk pengertian dari sudut terjenis sudut ya yang pertama ada sudut sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat nah nol kecil di atas ini dalam kan derajat ya membacanya derajat nah misalkan contohnya seperti ini ya ABC sudutnya di sini ya ini besarnya 90 derajat kemudian ada lagi sudut lancip ya sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat nah misalkan ada ABC ini ya sudut ABC kemudian di sini adalah wilayahnya dan sini titik sudutnya nah ini sudut ini dinamakan sudut lancip karena besar sudutnya ini ya kurang dari 90 90 kan tegak lurus ini ya nah ini hanya setengahnya nah selanjutnya ada juga sudut tombol ya sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat nah perhatikan ada sebuah sudut ABC ya di sini titik sudutnya kemudian besar sudutnya yang ini ya ini lebih dari 90 derajat ya 90 derajatnya kan di sini ya tegak lurus di sini kemudian ini lebih malah ya jadi dinamakan sudut tombol mengukur besar sudut pada dua buah garis nah untuk mengukur besar sudut pada dua buah garis kita bisa menggunakan busur derajat ya pasti kalian sudah mengetahui alat ini ya nah pada busur derajat kita melihat ada sebuah garis vertikal dan juga garis horizontal ya garis horizontal ini adalah garis 0 nya ya dan ini tegak lurusnya ini 90 nah disinilah titik busur ya kemudian misalkan ada soal tentukan besar sudut ABC nah seperti ini kita bisa menggunakan busur ini untuk mengukur atau untuk mengetahui besar sudut ini ya bagian sini ya nah caranya yaitu kita letakkan titik sudut pada busur pada titik sudut yang tidak ABC ya kemudian garis 0 nya tadi ya yang horizontal akan berimpit dengan salah satu kaki sudut kemudian kita tinggal lihat ya kaki sudut yang lain itu di angka berapa ya kemudian kita tinggal lihat angka yang ada di sini yaitu 30 nah berarti sudut ini adalah 30 derajat nah misalkan ada soal lagi tentukan bisa sudut LKM nah sudutnya seperti ini yang kita ukur adalah yang ini ya nah caranya sama kita letakkan lagi di sudut pada busur nah kemudian kita perimpitkan ya garis 0 nya pada salah satu kaki sudut nah kemudian kaki sudut yang satunya kita lihat berapa besarnya nah disini ya 120 nah berarti 0 nya disini kemudian sampai sini 120 ya jadi ini besarnya adalah 120 derajat nah sampai disini dulu ya video kali ini untuk mengukur besar sudut pada nah selanjutnya untuk tugas yang pertama kalian salin ringkasan materi yang sudah bapak buat berikut ini kalian salin di buku tulis matematika kalian ringkasan mengenai bab 7 tentang sudut setelah selesai menyalin ringkasan materi berikut kalian bisa melanjutkan tugas yang kedua yaitu mengerjakan soal di halaman 148 nomor 1 dan 2 dikerjakan langsung di buku paket jelajah matematika setelah selesai hasilnya bisa difotokan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing baiklah sampai disini pembelajaran untuk hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh